Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami. Kepala Birohukum Setda Nusa Tenggara Barat tegaskan pergantian nama KIHT menjadi APHT sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2023 dan bukan hanya sekedar berganti nama akibat keputusan PT UN terkait pembatalan KIHT NTB. APHT bukanlah industri produk tembakau yang berikan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu masyarakat dihimbau tidak perlu khawatir. Keberadaan aglomerasi pabrik hasil tembakau APHT di desa Pauk Motong hingga berita ini diturunkan masih mengundang pro kontra di tengah masyarakat. Padahal peresmian gedung ini rencananya akan dilakukan pada 14 September oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ditemui di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Karuh Hukum Setda NTB lalu Rudi Gunawan tegaskan pergantian nama KIHT menjadi APHT tidak dilakukan semata-mata karena keputusan PT UN yang membatalkan surat keputusan penetapan lokasi kawasan industri hasil tembakau KIHT di desa Pauk Motong, Kecamatan Mas Bagi namun juga menyesuaikan dengan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2023 tentang aglomerasi pabrik hasil tembakau. Dengan kondisi lingkungan dan luas bangunan yang tidak sesuai dengan standar membuat bangunan ini pun tidak bisa menjadi kawasan industri hasil tembakau dari standar KIHT yang memiliki luas minimal 5 hektare maka PHT di Pauk Motong hanya memiliki luas 1,06 hektare saja. Luas minimal 5 hektare sendiri menjadi standar agar jarak KIHT dengan pemukiman penduduk bisa lebih jauh dan aman. Terbitnya PMK No. 22 Tahun 2023 pun membuat KIHT tersebut memang harus menjadi APHT tanpa harus adanya keputusan atau gugatan melalui BT UN. APHT hadir bagi industri produk tembakau rumahan di Lombok Timur untuk mempermudah melakukan produksi secara legal sekaligus pengurusan cukai tembakau. Bukan hanya memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat karena mampu menyerap banyak tenaga kerja namun keberadaan APHT juga dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha kecil, masyarakat sekitar, dan daerah. Di sisi lain, APHT bukanlah pabrik yang diisi mesin yang dapat menimbulkan polusi. Dengan demikian, dipastikan tidak akan memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Masyarakat dihimbau untuk tidak perlu khawatir. Sebenarnya tanpa adanya putusan pengadilan TUN juga, tanpa ada gugatan, dengan terbitnya PNK nomor 22 tahun 2023, itu pemerintah Lombok Timur wajib untuk merubah depan itu karena disitu adalah tidak ada lagi mengesaratkan luasan lahan yang harus 5 hektare. Tetapi itu diperbolehkan berdekatan dengan luasan duduk hanya dengan membakar pembangunan tembok. Yang jadi pokok perubahan itu adalah adanya perubahan nomenklatur dari KIHT menjadi anglomerasi pabrik hasil tembak HP. Di sini adanya persepsi dari masyarakat yang mengatakan sepertinya bahwa pabrik ini digambarkan seperti adanya bangunan-bangunan besar dengan cerobong-cerobong asap. Itu bukan. Jadi yang dimaksud di sini anglomerasi adalah mengumpulkan para pengusaha industri lokal rumah-perumahan ini dikumpulkan di satu tempat dianglomerasikan, dikumpulkan di satu itu adalah untuk memudahkan untuk mendapatkan cukai dari biaya cukai, pesaratannya. Artinya para pengusaha lokal ini dikumpulkan jadi satu nanti ketuanya adalah dari pengusaha itu sendiri. Ini akan melegalkan usaha mereka semua dengan diberikan cukai sehingga keuntungannya adalah masyarakat dapat berusaha dengan tenang dengan legal sah secara hukum kemudian mendapat pembinaan mendapatkan pengawasan dari pemerintah pelayanan dari pemerintah semua dipermudah semua itu keuntungan daripada masyarakat dan pengusaha. Sedangkan untuk pemerintah sendiri akan mendapatkan cukai dari tembako tersebut. Cukai ini nanti hasilnya bukan untuk pemerintah tapi dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk pembangunan di mana lokasi itu berada. Jadi itu bedanya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa anglomerasi pabrikasi tembako ini bukan dalam bentuk pabrik yang besar berceroboh asap, bukan. Tapi mengumpulkan pengusaha-pengusaha lokal. Sekarang itu. Jadi tidak ada lagi pencemer lingkungan semacam seperti pabrik, bukan. Jadi ini industri-industri di perumahan itu dikumpulkan pada pengusahaannya. Dikumpulkan, disatukan. Kayak waktu itu kasarnya seperti semacam kooperasi. Tapi dikumpulkan, ketuanya dari pihak mereka sendiri. Dengan adanya ABHT, kini akan mempermudah pengusaha produk tembakau di Lombok Timur mendapatkan cukai yang membuat produksi mereka akan berjalan secara legal, masyarakat diuntungkan dan pemerintah daerah dapatkan DBHCHT yang tentunya dapat diarahkan kembali manfaatnya kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Adapun, Pemprov NTB bersama Pemda Lombok Timur akan memberikan pelayanan terbaik bagi pengusaha dan masyarakat yang bekerja di APHT agar bisa bersama-sama di tempat tersebut. Suyut Saputra Bakti melaporkan.